Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nurfad Nulya Siswi PKL Radar Banjar Masin Dari SMK Negeri Satu Gambut Pada edisi 10 Agustus 2024 Berita hari ini PLN bagikan bantuan Untuk sejumlah panti asuhan Banjar baru Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2024 Yayasan Baitul Ma'al Atau YBM PT PLN Persero Untuk Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Atau UID Karsel Teng Bersama Persatuan Istri Karyawan Dan Karyawati Atau PIKK PLN UID Karsel Teng Mengadakan kegiatan berbagi kebahagiaan Dengan memberikan bantuan Kepada beberapa panti asuhan Bantuan yang disalurkan melipati Sembako, peralatan belajar, sepatu, tempat tidur, hingga tempat penyimpanan makanan Kepada beberapa yayasan panti asuhan di Martapura pada awal Agustus 2024 Senada Dangan Sayuti Ketua Yayasan Pantai Asuhan Putri Muhammadiyah Martapura Fajria Yang menaungi 26 anak Juga mengukupkan rasa terima kasihnya Kunjungan dan bantuan ini Sangat berarti bagi kami Anak-anak merasa bahagia karena diperhatikan Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan Ujarnya Sementara itu Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Irsyad Martapura Amrum Ashari Yang menaungi 30 anak Turut menyampaikan apresiasinya Atas bantuan dan perhatian Yang diberikan oleh YPM PLN Ui Dekaselteng Dan PIKK Kegiatan ini menjadi momen Yang membagikan bagi anak-anak Di panti asuhan Yang merasa diperhatikan oleh PLN Sekian berita yang bisa saya sampaikan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Radar Banjarmasin paling paham soal Banua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh